Fakaric Suhartami, orang yang disebut-sebut sebagai guru Indrakens dalam kasus Binomo, telah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Ia adalah orang yang selama ini disebut mengajari Indrakens tentang Binomo. Tak tanggung-tanggung, Fakaric pun bahkan membuat kelas trading Binomo dengan tarif jutaan rupiah. Dikutip dari Tribun News, pada selasa 5 April 2022, Direktora Tindak Pidana Ekonomi Khusus Paris Krim Polri akhirnya menetapkan prekrut afiliator Binomo sekaligus guru Indrakens Fakar Suhartami Pratama atau Fakaric sebagai tersangka kasus Binomo. Hal tersebut dibenarikan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Paris Krim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan. Fakaric ditetapkan sebagai tersangka seusah diperiksa pada Senin 4 April 2022. Ia adalah orang yang disebut sebagai guru Indrakens yang mengajarinya tentang Binomo. Dirinya juga membuka kelas dengan memasang tarif hingga jutaan rupiah. Fakaric diketahui mengiming-imingi para korban dengan cara mengatakan mereka yang bergabung di kelasnya akan meraup keuntungan yang berlipat-lipat. Satu di antara orang yang pernah mengikuti kelas Binomo berinisial J mengatakan Fakaric membuka bimbingan beberapa tipe, yakni kelas tersebut dibuka dari kelas biasa hingga kelas eksekutif. Untuk kelas biasa, mentor kelas akan diisi oleh afiliator lain. Sementara untuk kelas eksklusif, Fakaric akan turun langsung untuk membimbing. Lantas, J pun mengungkapkan besaran harga kelas milik Fakaric. Ia mengatakan bahwa untuk kelas eksekutif, Fakaric akan memasang harga 7 juta rupiah. Kemudian untuk yang kelas biasa, memiliki tarif sebesar 1,4 juta rupiah. Pada awal kemunculan aplikasi Binomo, Fakaric sempat mempromosikan mudahnya mendapatkan uang miliaran rupiah dari aplikasi tersebut. Namun, Fakaric membuat syarat dan ketentuan bagi yang ingin menjadi muridnya secara tertulis dan tanda tangan di atas materai. Oke Tribuners, nantikan Selebrity On Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!